Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hado Kofisial Untuk tutorial kali ini kembali kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah blockchain tanpa menggunakan plugin di SketchUp Oke teman-teman kita buka program SketchUp nya Nah pertama-tama teman-teman sekalian Kita akan buat dulu model pintu dan jendela Jadi kita akan buat Sebuah model pintu disini dan jendela Teman-teman ini kira-kirakan saja untuk ukurannya Saya offset seperti ini Kemudian teman-teman sekalian Ini saya buat sub-garis lagi disini Ini saya hapus Kemudian ini saya hapus Ini kita offset kembali Ini kita hapus Kita hapus Kita buat lagi di tenahnya teman-teman ya untuk Untuk Dan jendela nya Ini selamat menikmati selanjutnya teman-teman sekalian kita push tebalannya 10 saja ya ini juga saya push dulu ini kita beri warna dulu teman-teman sekalian kita gunakan wood ya untuk kusinnya kusin jendelanya selamat menikmati kemudian teman-teman ini selanjutnya kita akan buat model dirai jendelanya disini saya menggunakan teman-teman sekalian kita buat dulu tengahnya saya grup dulu semua grup kemudian ini kita ukur dulu untuk begini ya 266 nanti kita bagi dua teman-temannya untuk gendelanya gendelanya nah disini kita akan buat teman-teman sekalian sebuah bentuk tinggal ini kita ada ukurannya 122 ya ini setelah itu teman-teman sekalian kita mulai membuat kalau tukang kirainya gordennya dengan menggunakan dua poinars teman-teman seperti ini seperti ini seperti ini kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai setelah itu teman-teman sekalian kemudian ini saya hapus kemudian ini saya hapus kemudian ini saya hapus kemudian ini kita hapus naik terpotong bot rote kemudian ini kita hapus naik kita terus lagi naik agak lebih tinggi seperti ini setelah itu teman-teman sama sekalian ini kita hapus ini juga saya hapus semoga garis-garisnya di belakang juga kita hapus selanjutnya teman-teman sekalian ini kita grup seluruh garis ini ini kita grup seperti ini kemudian ini kita pindahkan ke atas seperti ini kita pindahkan lagi seperti ini kita ambil yang paling di luar teman-teman lebih mengecil sedikit sini ini saya sedikit ini setelah itu teman-teman sekalian ini kita klik download ini seleksi yang garis yang dibawah saja saya hide dulu kemudian teman-teman sekalian ini tekan S kemudian kita lakukan ini teman-teman secara manual ya tanpa menggunakan pengen nanti video selanjutnya saya akan perlihatkan cara membuat Gordon dengan menggunakan pengen setelah jadi seperti ini ini teman-teman kita copy ya tekan M kemudian tekan control seperti ini kemudian ini kita pindahkan setelah itu teman-teman sekalian kita kembali munculkan sedikit kita turunkan lagi kemudian teman-teman sekalian ini kembali kita akan buat lebih kecil lagi di bawah kemudian teman-teman masuk kita seleksi kembali ya tuh garis yang paling bawah kemudian tekan S kembali kita grup ini kemudian teman-teman sekalian ini kita kemudian kita akan buat lagi copy-nya tekan M tekan control ini kemudian kita tolong kembali pilih yang red nah selanjutnya teman-teman sekalian kita akan buat penahan ya penahan Gordon sini ini saya akan buat dulu sebuah lingkaran ini misalkan senti ini kita beri warna dulu ini saya grup grup kemudian ini kita putar ini kita pindahkan ke atas tekan M kemudian kita agak sedikit panjangkan ya kita cari yang di tengah ini kita turunkan sedikit dulu ke bawah sekarang gordennya akan kita beri warna ya kita pilih yang karpet seperti ini teman-teman cara perbuatan gorden tanpa menggunakan login di sketser semoga video tutorial ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol channel mendapatkan video-video yang lain tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh